Buya Yahya menjawab menepuk kundak makmum yang berada di depannya akan tetapi yang tidak sejajar dengan imam apakah masih tetap mendapatkan pahala jamaah dikona assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guna menepuk, sebentar-seentar menepuk kundak ngapain nepuk-nepuk? buat ke belakang baik makmum di belakang nepuk mak imam maksudnya mungkin begini dia sholat kan dianjurkan kalau melakukan sholat berjamaah itu jangan bikin sob sendiri sholat sendirian di belakang gak ada temannya maka menjadikan sebab kehilangan fadilah jamaah mungkin itu maksudnya jadi kalau dia datang sendirian sob pertama full, sob kedua full, sob ketiga full dia sendiri gak punya teman kemudian dia agar mendapatkan pahala jamaah maka dia nanti menarik orang yang ada di depannya maksudnya itu mungkin tapi menariknya adalah saatnya syaratnya adalah setelah dia takbiratul ikhram Allahu Akbar kemudian menarik di depannya agar bisa baris dengan dia sehingga dia tidak sendirian yang di depannya biar merapat nanti yang kosong paling samping gak ada masalah karena sebagian sampai mengatakan sholat sendiri batal sebagian tapi kebanyak ulama mengatakan tidak jadi sholat sendirian tidak dianjurkan sendirian maka kalau sudah narik orang gak faham karena gak pernah ngaji ditarik malah begini kelihatan marah ya sudah jangan ditarik tapi anda akan dapatkan pahala berjamaah karena apa sudah niat dengan cara yang benar tapi orang lain tidak mau mau benar yang penting bersuah berusaha narik ke belakang maka disunatkan dianjurkannya menariknya kapan menariknya adalah setelah takbiratul ikhram setelah makmum yang paling belakang Allahu Akbar kemudian setelah itu narik kalau sama-sama ngerti ilmu dia akan mundur akan mundur kalau gak ngerti ilmu bisa begini ribut